Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi para pejuang impian Bertemu kembali dengan Budede Amalia, Beguru Bekamu Hari ini kita akan membahas tentang Mengenai bimbingan dan konseling Apa itu bimbingan dan konseling? Let's check it out Bimbingan dan konseling yang akan kita bahas Yang pertama, mitas atau fakta Apa itu Beka? Kenapa harus ke Guru Beka? Kapan menemui Guru Beka? Jenis layanan Beka? Dan kemana menghubungi Guru Beka? Yang pertama, kita akan cek mitos atau fakta Yang pertama, Beka itu bantuan kepada siswa yang bermasalah saja Kira-kira mitos atau fakta? Ya, ternyata mitos Yang kedua, polisi sekolah Guru yang galak memberikan hukuman dan sering mengawasi No, 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 itu mitos ya Dan yang ketiga, memberikan nasihat sepatak Seharusnya bukan hanya nasihat sih Tapi mendengarkan, jadi mitos Berikutnya yang keempat, mitos atau fakta Guru Beka dikenal dengan GC Guru yang cicing, guru yang tidak melakukan apapun Wow, salah besar, tidak seperti itu Yang kedua, ruang Beka sebagai ruang yang menyeramkan Oh, tidak, itu adalah salah, mitos Dan yang terakhir, guru Beka adalah guardian angel Wow, kira-kira betul nggak ya? Semoga menjadi fakta ya Guru Beka membantumu menyelesaikan masalah Nah, sekarang kita lanjutkan Apa itu bimbingan dan counseling? Jadi, bimbingan dan counseling adalah Upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan Serta terprogram yang dilakukan oleh guru Beka Atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik Atau counseling untuk mencapai tugas perkembangan Tujuannya banyak loh Yang pertama, bisa membantu peserta didik Mencapai perkembangan yang optimal Dan kemandirian secara utuh Ada empat aspek Pribadi, belajar, sosial, dan karir Nah, tujuan khusus Beka juga cukup banyak Yang pertama, bisa memahami dan menerima diri dan lingkungan Merencarakan penelitian studi Dan kehidupan di masa yang akan datang Mengembangkan potensi seoptimal mungkin Menyesuaikan diri dengan lingkungan Mengaktualisasi kandis secara petang job Dan mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya Ada enam alasan kenapa kamu harus ke ruang Beka Silahkan disimak baik-baik ya Kapan kamu menemui guru Beka? Yang pertama, ketika kamu merasa ingin mencurahkan perasaan hati atau curhat Yang kedua, memiliki masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir Yang ketiga, ingin memahami diri sendiri dan orang lain Yang keempat, ingin mengetahui minat bakat dan potensi yang lainnya Dan yang pertama, ingin mengambil keputusan secara bertanggung jawab Jadi silahkan, jika kamu merasakan hal-hal tersebut Silahkan kamu temui guru Bekamu Lalu berikutnya, sebetulnya guru Beka itu apa saja sih kegiatannya Nah, kegiatannya ini sebetulnya banyak sekali Jadi, kalau di istilahnya itu ada komponen Beka Ada empat, yang memiliki layanan dasar Yang kedua, layanan kemenatan dan perasaan Yang kedua, berikutnya responisi Dan yang terakhir ada, di dalam sistem Kalian bisa lihat masing-masing penjelasannya Nah, tidak perlu kalian sampai harus mengingat betul Tapi, ini adalah menjelaskan bahwa guru Beka itu banyak layanan untuk kalian Nah, jenis layanan yang diberikan Bisa beragam Yang pertama, dilakukan secara individual Jadi, tadi kita menguncurkan bisa memakai empat mata gitu ya Nah, ini contohnya yang kalian bisa lihat Ini adalah counseling individual gitu ya Bukan sekedar curhat loh Tapi, harapannya pulang dari ruang Beka Ada sesuatu yang kamu bawa Berupa keputusan yang lebih baik Yang kedua, juga adalah kegiatan minyak dan counseling kelompok Jika kalian ingin menceritakan masalah kalian secara berkelompok Dan memiliki masalah yang hampir sama Tapi, jika tidak pun, tidak apa-apa Kalian bisa saling berbagi di dalam kelompok ya Bisa juga ada klasikal Lalu, juga tadi ada limpas kelas Nah, kegiatan yang diberikan oleh guru Beka pun Yang tadi kan, contohnya layanan langsung tuh Nah, bisa juga tidak langsung Lalu, kalian tidak langsung Berikutnya, ada beberapa fungsi layanan Beka untuk kalian Untuk pemahaman, memfasilitasi, membantu kalian dalam menyesuaikan, penyaluran, kepercegahan, perbaikan, pengembangan, advokasi, dan membangun adaptasi Sehingga harapannya kalian menjadi pribadi yang lebih baik Nah, lalu sekarang, kemana kira-kira menghubungi guru Beka? Yang pertama, pastikan kamu datang ke ruang Beka Karena di setiap sekolah, khususnya di SMP dan SMA SMK pasti ada guru Beka Berikutnya, guru Beka tersebut pasti juga melayani lewat e-counseling Atau juga lewat WhatsApp Kemudian yang ketiga, juga bisa cek sosmednya Karena biasanya, masing-masing sekolah memiliki sosmednya Baik di IG, di Facebook, dan lain sebagainya Jadi, silakan kuih, hubungi guru Beka masing-masing di sekolahmu ya Satunya, kuis Silakan kalian bisa lihat, disini adalah jenis-jenis layanan Beka Nah, kira-kira dari jenis ini Coba sebutkan jenis layanan apa yang pernah kalian rasakan manfaatnya Boleh sharing dan cerita di kolom komen ya Wow, terima kasih kalian semua sudah menyimak bateri kali ini Tentang mengenal bimbingan dan konsultasi Tak kenal maka tak aduh Harapannya sekarang kalian sudah mengenal Beka Dan silakan tidak usah ragu untuk langsung hubungi guru Beka Atau ke ruang Beka untuk berkonsultasi lebih lanjut Karena Beka itu untuk semua sahabat siswa yang penuh cinta Peduli siswa, salam hangat dari saya Sampai bertemu kembali di materi berikutnya Jika ini bermanfaat, tolong sebarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh